PEMBALAP INDONESIA GALANG HEDRA BALAP DIMANA TAHUN DEPAN? Musim 2021 merupakan musim kedua pembalap kelahiran Yogyakarta di ajang World SBK, kelas World Superspot 600 atau World SPP. Setelah putaran terakhir WSBK Indonesia 2021 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, kemana pembalap kelahiran 10 Maret 1999 ini berkompetisi musim depan, apakah masih berlagak di kelas WSPP 600 dan tetap bersama tim Tenkat Racing asal belada itu atau bersama tim lain? Saat ditemui dalam gelaran WSBK Indonesia 2021 di Sirkuit Mandalika akhir pekan lalu, Galang menjawab singkat ketika ditanya dua hal di atas. Tahun depan yang jelas masih 600 World SPP, sebut Galang Hedra, yang finish ke-13 saat race 2 WSPP 600 di WSBK Indonesia 2021. Untuk timnya akan ada pengumuman minggu depan, tunggu saja, ungkap pembalap bernomor stat 55 ini. Di sekitar pedok Sirkuit Mandalika, santer terdengar gosip jika Galang Hedra tahun depan tak lagi di tim Tenkat. Jadi makin penasaran nih, bergabung dengan tim Tenkat Racing, Galang Hedra berhasil mengumpulkan 27 poin di musim 2021 ini. Atas rahian poin tersebut, Galang Hedra berada di urutan ke-21 kelas main akhir dari total 51 pembalap yang pernah turun di musim ini. Poin yang diraih oleh Galang Hedra juga berkontribusi atas kemerangan gelar juara dunia tim bersama Tenkat Racing di tahun 2021. Gelaran WSBK Indonesia 2021 merupakan pertama kalinya bagi Galang Hedra yang berkipra di kelas World Superspot memiliki home race alias balapan kandang. Terlebih, Galang Hedra berhasil meraih poin pada race ke-2 setelah mengalami masalah teknis saat race pertama yang diguyur hujan. Sementara itu, tim Tenkat Racing Yamaha berhasil dinobatkan sebagai juara dunia kategori tim pada WSSP 2021. Saya sedang dengan posisi ke-13 di WSSP Indonesia dan mendapatkan tambahan poin untuk kelas main pembalap dan tim, kata Galang Hedra dalam rilis Yamaha Indonesia. Saya bisa sedikit membantu kejuaraan tim Tenkat Racing Yamaha. Saya ucapkan terima kasih kepada tim terutama Kevin, Ronald, dan kru saya untuk tahun ini. Lanjutnya, saya telah belajar banyak dari tim hebat ini yang dapat saya gunakan di tahun depan, ungkap Galang Hedra. Di kelas main akhir WSSP 2021, Galang Hedra meraih peringkat ke-21 dengan total 27 poin yang ia kumpulkan sepanjang musim. Jumlah poin yang didapatkan pembalap asal Yogyakarta itu jauh lebih banyak dibanding tahun lalu, sehingga banyak perkembangan yang Galang merasakan. Untuk tahun depan, Galang Hedra masih berkiprah di kelas WSSP, namun belum dipastikan tim mana Galang Hedra akan bernau. Padahal bersama Tenkat Racing sudah sangat cocok. Terlebih, tim ini sangat kompetitif dalam membangun pembalap juara dunia.